Intro Shalom Jemaah Tuhan, jumpa lagi dalam Bina Iman Hari ini kita mau bicara tentang Allah memelihara umatnya melalui kehadiran roh kudus Jemaah Tuhan, kita orang-orang percaya kita perlu tahu pentingnya roh kudus Ajaibnya roh kudus dalam kehidupan orang percaya Sebelumnya kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Ayat firman Tuhan ini berkata Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Jemaah Tuhan, firman ini sedang menjelaskan betapa Allah itu setia memelihara kita Orang-orang percaya, firman ini ditujukan kepada Jemaat Korintus Paulo sedang berbicara bahwa Allah sungguh-sungguh peduli memelihara umatnya Dikatakan tadi di ayat 7 kepada tiap orang Kepada tiap orang Allah mengaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama Penyataan roh disini berbicara seperti yang kita pahami bersama Karunia-karunia rohani Tapi karunia-karunia rohani itu sebenarnya Kalau kita cek artinya Sebenarnya karunia rohani itu berbicara tentang Pembuktian atau membuat sangat jelas Kehadiran Allah Kehadiran roh kudus Yang memelihara umat percaya Jadi setiap orang percaya memiliki karunia rohani Harus menyadari ini Bahwa dia sedang menjadi alat Allah menyatakan dengan jelas kehadiran Allah Kehadiran roh kudus Untuk membangun umat percaya Untuk memberkati kerohanian Jemaat Sebab itu kita tidak punya alasan untuk bermegah diri di dalamnya Karena Allah sedang menyatakan Kasihnya memelihara orang percaya Dikatakan tadi disana Kepada tiap orang Allah mengaruniakan Ini sungguh-sungguh Allah memberi Sungguh memberi kepada setiap orang Penyataan roh Kehadiran Allah Karya Allah Melalui karunia-karunia rohani tadi Orang lain melihat Jelas Bahwa Allah sedang hadir Memelihara umatnya Melalui karunia berbahasa roh Ini karunia melayani tentunya Bukan sebagai tanda Setiap orang percaya Dipenuhi roh kudus Ini karunia melayani Di konteks ini Berbeda halnya dengan Tanda seorang dipenuhi roh kudus Yang juga berbahasa roh Tapi karunia berbahasa roh Karunia bermubuat Karunia berpengetahuan Berhikmat Ini Membuat orang percaya Melihat dengan jelas Allah hadir Memelihara umatnya Dikatakan disana tadi Untuk kepentingan bersama Sumpero Artinya kebaikan dari Allah Untuk menjawab keperluan Cemaat Ada orang-orang di sekitar kita Mungkin yang sedang mengalami Kelemahan-kelemahan Rohani Tapi ketika kita hidup dalam roh Kita hidup dalam kepenuhan roh Kita Menyatakan Menjadi berkat Lewat karunia yang Tuhan berikan tadi Maka kita sedang memberkati Orang-orang di sekeliling kita Ini menjadi Bukti dari pernyataan firman yang berkata Setiap orang yang menjadi berkat Pastinya diberkati Allah Jadi Kepentingan bersama tadi berbicara tentang Bahwa Kebaikan Allah itu Tuhan anugerahkan Untuk menjawab kebutuhan kita Semua orang percaya Baik yang sedang mengalami kesusahan Baik yang sedang bersuka cita Karena anugerah rohani Yang Tuhan berikan Semakin memberi Orang-orang yang rohaninya kuat Maka dia semakin memperoleh Berkat dari Allah Dan orang yang lemah Dia dikuatkan Rohnya dikuatkan Oleh pelayanan Jemaat-jemaat Tuhan Yang rohaninya hidup Yang kedua yang bisa kita lihat Allah memelihara orang percaya Dengan cara roh kudus berkarya Melalui perkataan hikmat Dan pengetahuan Tuhan berikan perkataan hikmat Perkataan hikmat berbicara Cakap menggunakan Semua pengetahuan yang ada Untuk menyampaikan Hal-hal yang benar Yang dikendaki Allah Ada orang-orang tertentu Yang Tuhan anugerahkan Karunia Hikmat Berkata-kata dengan hikmat Berkata-kata dengan pengetahuan Berbeda lagi Orang yang memiliki pengenalan Yang dalam Lengkap tentang Allah Sehingga dia bisa berbicara Kepada jemaat Yang lain Jadi orang Tuhan anugerahkan karunia Berkata-kata dengan hikmat Dia gunakan pengetahuan Untuk membangun iman orang percaya Tapi ada juga yang Tuhan Berikan anugerah pengetahuan Dia mengenal dengan benar Allah Sehingga Lewat penyampaian mereka Semua umat Dibangun Mari kita setiap jemaat Bertumbuh dalam roh Dan menjadi berkat Karena setiap orang Firman Tuhan ini menegaskan Setiap orang Mesti berkontribusi Berfungsi Untuk membangun Semua anggota jemaat Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.